Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Nugroho Niti Yoso. Meskipun jumlah kasus aktif COVID-19 terus turun, belakangan ada berita yang membuat panik dengan adanya varian-varian baru COVID-19 seperti varian Mu, Lambda, C12, dan R1. Perlukah kita panik? Di video ini, kita akan bahas beberapa pertanyaan penting tentang varian-varian baru COVID-19 seperti mengapa virus bermutasi menjadi varian baru, apakah vaksin efektif untuk melindungi, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Simak terus video ini. Pertama, mengapa COVID-19 terus bermutasi menjadi varian baru? Tidak hanya COVID-19, tapi semua virus selalu bermutasi. Setiap kali virus berkembang biak, ada kemungkinan kecil genetik virus bisa berubah atau bermutasi. Mutasi bisa memperkuat atau memperlemah virus. Virus yang bermutasi menjadi lebih kuat dapat berubah menjadi varian baru. Kedua, ada berapa banyak varian mutasi COVID-19 di dunia? Menurut World Health Organization atau WHO, varian mutasi COVID-19 dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan bahayanya, yaitu, pertama, varian of concern yang paling berbahaya, di bawahnya ada varian of interest, dan terakhir, varian under monitoring. Pertama, varian of concern. Ini yang paling berbahaya. Dengan kriteria, telah terjadi kluster penularan multiple, serta terbukti memiliki salah satu dari sifat, lebih cepat menular, atau gejala yang berbeda, atau lebih resisten terhadap vaksin maupun pengobatan. Saat ini, ada empat varian yang termasuk varian of concern, yaitu, varian alpha, beta, delta, dan gamma. Selanjutnya adalah varian of interest. Dengan kriteria, telah terjadi kluster penularan multiple, dan secara genetik diduga, namun, belum terbukti memiliki sifat lebih cepat menular, atau gejala yang berbeda, atau lebih resisten terhadap vaksin maupun pengobatan. Saat ini, ada dua varian yang termasuk varian of interest, yaitu, varian mu dan lambda. Dan terakhir adalah varian under monitoring, dengan kriteria secara genetik diduga memiliki sifat-sifat yang berpotensi berisiko di masa mendatang, sehingga perlu dikumpulkan data-data lebih lanjut. Saat ini, banyak varian yang termasuk varian under monitoring, termasuk varian C12 dan varian R1. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah vaksin efektif melindungi kita dari varian mu, lambda, C12 dan R1? Untuk membahasnya, kita bahas penelitian dari Jepang September 2021 ini. Penelitian ini membandingkan efektivitas vaksin mRNA BNT162B2 pada berbagai varian COVID-19, yaitu, strain parental dari Wuhan, lalu varian alpha, beta, gamma, delta, epsilon, lambda, dan mu. Di grafik ini, semakin tinggi grafiknya, menunjukkan vaksin lebih efektif untuk menetralkan virus. Dan semakin rendah grafiknya, artinya vaksin kurang efektif untuk menetralkan virus. Menetralkan artinya, antibody menempel pada virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Kita lihat dari semua varian ini, grafik paling tinggi adalah pada strain parental, artinya vaksin paling efektif untuk menetralkan strain parental atau strain COVID asli dari Wuhan. Selain itu, grafik paling rendah pada varian mu dan beta, artinya, vaksin kurang efektif untuk menetralkan varian mu dan varian beta. Kita lihat juga, pada varian lambda, meskipun ada penurunan efektivitas netralisasi vaksin, tetapi penurunannya tidak sebesar pada varian mu dan varian beta. Lantas, bagaimana dengan varian C12 dan varian R1? Sayangnya, belum ada data mengenai bagaimana aktivitas netralisasi pasca vaksin pada varian C12 dan R1. Meskipun ada potensi penurunan efektivitas vaksin, terutama pada varian mu dan beta, tetapi penelitian tadi juga menunjukkan bahwa aktivitas netralisasi dari vaksin tidak sepenuhnya hilang, masih ada efek proteksinya. Keempat, yang paling penting, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang kita bahas tadi, selama masih ada penularan, selama virus masih berkembang biak, masih selalu ada kemungkinan virus bermutasi menjadi varian yang baru. Kata kuncinya adalah penularan. Selama masih ada penularan COVID-19, selama itu pula selalu akan terjadi mutasi. Maka, untuk mencegah mutasi, yang paling penting kita harus mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Kesimpulannya, pertama, COVID-19 varian mu dan lambda, keduanya tergolong varian of interest, varian C12 dan R1, keduanya tergolong varian under monitoring. Empat varian baru COVID-19 tersebut, belum ada yang masuk dalam kategori yang paling berbahaya, yaitu varian of concern. Kesimpulan kedua, pada varian mu terjadi penurunan efektivitas netralisasi pasca vaksin terhadap virus. Hal ini juga terjadi secara lebih ringan pada varian lambda. Belum diketahui bagaimana efektivitas netralisasi pasca vaksin pada varian C12 dan varian R1. Kesimpulan ketiga, selama masih ada penularan, akan selalu terjadi potensi mutasi virus. Maka, untuk mencegah mutasi, kita perlu mencegah terjadinya penularan, dengan cara menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Kalbemed. Terima kasih.